Bagaian tubuh Budi Hartanto yang telah ditemukan pihak kepolisian langsung dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara, Kota Kediri. Setelah dipastikan itu merupakan bagian tubuh Budi Hartanto, pihak keluarga langsung membawanya ke pemakaman desa setempat. Sebelumnya bagian tubuh Budi Hartanto ditemukan pihak kepolisian di desa Bleber, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Bagian tubuh Budi Hartanto ditemukan dalam kondisi terbungkus karung. Bagian tubuh tersebut oleh pihak keluarga dimakamkan dalam satu liang lahat Jumat sore. Hal itu dilakukan sesuai permintaan dari ibunda korban. Nanti kan langsung dibawa pulang, langsung dimakamkan, langsung ke makam besar yang sama. Dijadikan satu dari pihak keluarga. Jadi dari Bayangkara langsung dibawa ke makam, gak dibawa ke rumah. Ini permintaan dari keluarga. Pak, dimakamkan satu liang dengan kondisi. Iya, sekarang kan sudah dikali satu. Satu liang? Iya, satu liang. Ya, kita sebagai keluarga yang kita serahkan semua pada yang terwajib, yang berhak menangani. Dan kalau keluarga yang jelas, kita minta tuntutan secara seadil-adilnya. Karena ini bukan manusia wilayah. Sementara itu pihak keluarga berharap agar pelaku mutilasi Budi Hartanto dapat dihukum dengan berat. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kediri, Jawa Timur.